Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bayu Setiawan. Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah cerita yang sangat inspiratif tentang seorang petani yang sangat sukses dan dermawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita saksikan video berikut ini. Pagi yang cerah menyambut hidup seorang petani pemberani, Pak Arief. Dia hidup di desa kecil yang dipenuhi semangat dan tekad untuk mengubah tanah kering menjadi kebun subur. Pak Arief tidak gentar, meski tanahnya keras dan tandus. Dia bekerja keras, menanamkan benih harapannya, seolah tanah kering itu mendengarkan panggilannya. Hari demi hari, Pak Arief tidak pernah menyerah. Ia menyirami tanahnya dengan keringat dan air mata, memupuknya dengan kegigihan dan ketekunan. Akhirnya, tanah kering itu bangkit hijau. Bibit yang ditanam dengan cinta dan ketekunan tumbuh menjadi ladang subur. Pak Arief berhasil. Kesuksesan Pak Arief bukan hanya dirasakannya sendiri, tetapi juga dirasakan oleh seluruh desanya. Ladangnya menjadi ladang contoh dan pasar tradisional dipenuhi dengan hasil panennya. Pak Arief tidak hanya sukses sebagai petani, tetapi juga diakui secara luas. Penghargaan dan sertifikat menghiasi kantornya sebagai bukti perjuangan dan keberhasilannya. Pak Arief menjadi inspirasi bagi generasi muda. Dia berbagi kisahnya, mengajarkan nilai-nilai keberanian dan ketekunan kepada anak-anak desa. Kisah seorang petani yang sukses, Pak Arief, mengajarkan kepada kita bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mengubah tanah kering ke dalam kebun yang hijau. Setiap benih yang kita tanam adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.